Jadi terkait kemacetan memang benar, tadi depo Fortun, ini depo Fortun kalau di kelompok supir ini kategorinya depo Lagnar. Banyak masalah yang berkaitan dengan tadi yang saya sampaikan, penghutan. Ini ada yang menyampaikan penghutan di Fortun, di apa, NPC T1, di depo Dwipa, benar enggak? Benar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya, Bapak, nama saya adalah Abdul Hakim Sitompul, panggilan sehari-hari hakim, Pak. Tadi mengenai, tadi kata Bapak, masalah di depo ya, Pak, ya, pasalah Pungli. Itu benar sekali, Pak. Itu Pungli itu begini, Pak, ceritanya. Meminta imbalan lah, kalau enggak dikasih, kadang diperlambat. Itu jabatan-jabatan benar, itu. Ke Fortun, Nui, Pak, Rus, MBP, hampir semua depo, rata-rata. Gitu, Pak. Yang sekarang itu saya perhatikan itu yang agak bersih, cuma namanya depo Senkon sama depo Purinar, agak bersih dikit. Lainnya hampir rata-rata ada Pungli, Pak. Penglinya itu siapa yang mau beli? Dari, apa, karyawannya, Pak. Jadi contoh, Pak, kita kan, Pak, kontainer nih, kosongan lah, ataupun mau ngambil kosongan. Nah, kita laporan kan, diambil lah. Itu harus ada uang tip, diambil lah, puluhnya ya. Atau Rp5.000, paling apanya kadang-kadang Rp15.000, ada Rp20.000, Pak. Itu kalau nggak dikasih, emang sih dikerjakan. Cuma ini perlambat. Alasannya, orang-orang dulu yang ada duknya, kata kasarnya begitu. Nah, cuma mereka itu nggak mau ngomong, Pak. Jadi begitu Punglinya, Pak, di dalam depo itu, Pak. Nah, terima kasih tadi, saya jelaskan lagi. Masalah peranisme. Itu peranisme itu begini, setelah. Kayak macam kemarin, depo, macet. Itulah terjadi, namanya, oh, peranisme itu. Kalau mungkin lancar, ini mungkin tidak ada, Pak. Jadi ini kendala kita ini, kemacetan aslinya, Pak. Suatu, seperti contoh, kemarin mungkin Bapak dengar, udah-udah di LPCTW, kan, oh, apa namanya, oh, kemacetan, udah viral, kan. Itu, pada saat itu, namanya peranisme itu, awjubillah bin Jali. Sampai itu, kalau nggak salah, hari itu ada, yang kena tolong, kalau nggak salah. Pada saat itu, ngantri macet itu, Pak, di jalan raya, mulai dari pos 8, namanya sini, pos 9, sampai kebacet, sampai ke sana. Mulai arah dari utara, ataupun dari cakung, macet lagi. Nah, di situlah kejadian itu, namanya peranisme itu. Jadi kami mohon, kepada Bapak Presiden, bagaimana solusinya di depannya kami. Karena kami, Pak, sakit hati sebenarnya, Pak, kalau dibilang sakit hati, Pak. Sakit hati begitu. Tidak ada kejamanan untuk super kami, super-super, khususnya pengen mudi di tajuk periuk. Kita jangan, ini di dalam periuk aja, ataupun di dalam Jakarta. Mulai luar kota. Luar kota yang hampir sama semua pengelitir itu banyak, Pak. Permanis itu banyak. Mungkin Bapak udah tahu kali di Besos. Mungkin Bapak boleh bisa di sini, tahulah. Karena kami kan, mungkin nama media itu agak ini, karena kami sibuk deh, kan. Itu, Pak, kira-kira, Pak. Ya, kurang lebihnya mungkin dari teman-teman, ataupun dari kawan-kawan kita mau ngomong lagi nih. Jadi terkait kemacetan memang benar, tadi Depok Fortun, ini Depok Fortun kalau di kelompok supir ini kata kurinya Depok Laknat. Jadi dicap Depok Laknat, karena memang dampak dari kemacetan Depok Fortun ini memang sangat luar biasa. Jadi bisa mengimbas ke arah cakung, mengimbas ke arah... Pak Bori, selamat pagi. Ya, ini saya di Tanjung Priok. Ada keluhan, banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar, pungli. Di Fortun, di MP50, kemudian di Depok Driba. Pertama itu. Yang kedua juga, kalau pas macet, itu banyak driver-driver yang dipalak sama preman-preman. Ini keluhan ini tolong bisa diselesaikan. Itu aja, Pak Bori. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, ya, ya. Oke. Gak apa-apa. Itu aja. Terima kasih. Lanjut, Pak ya. Ya, jadi dampak dari kemacetan satu tempat itu berdampak memang kemana-mana. Di Depok Fortun itu bisa berdampak ke cakung, bisa berdampak ke celincing. Itu orang bongkar bisa sampai seharian baru selesai. Benar, dikatakan dampak dari kemacetan akhirnya timbulnya premanisme. Kita sudah beberapa kali memang bikin semacam klarifikasi ke Depok tersebut karena ini berdampak luar biasa. Tapi memang sampai saat ini belum ada perubahan yang konkret. Terus, terkait pelayanan yang di Pelabuhan, kebetulan memang ini kan situasinya gak tentu. Makanya kemarin ada satu aparat kepolisian yang mengontrol situasi di NPCT1 gara-gara ini viral, ngontrolnya pagi ya pasti lancar. Karena kalau pagi kita, itu adanya di pabrik. Kalau jam segini, kita biasanya adanya di pabrik. Lagi muat atau lagi bongkar. Macet-macet itu biasanya mulai habis mahrib atau habis isa sampai malam. Itu di hari-hari tertentu memang gak semua hari. Biasanya malam rebuk, malam kamis, Jumat-Sabtu itulah. Memang itu dampaknya bisa kemana-mana. Makanya harapan saya dan teman-teman ya terkait pemacetan yang berdampak premanisme ini bisa secepatnya di benain. Itu dari saya, terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah menangkap semuanya apa yang diinginkan oleh Bapak-Bapak semuanya. Tadi juga sudah saya perintah langsung ke Kapolri untuk dicek di lapangan, diselesaikan. Nanti pasti akan melapor ke saya. Sini juga saya kira sudah didengar langsung oleh Pak Kapolda Metro. Tapi saya tidak perintah langsung perintahnya ke Kapolri biar semuanya jelas dan bisa diselesaikan di lapangan. Nanti akan saya ikuti ini, proses ini. Nah, kalau keluhan-keluhan seperti itu tidak diselesaikan, sudah pendapatannya sedikit, masih kena preman, masih kena pungli. Itu yang saya baca di status di media sosial. Yang saya lihat, keluhan seperti itu memang harus kita selesaikan dan diperhatikan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi saya terima kasih atas pertemuan pagi hari ini. Nanti coba saya prosesnya yang akan saya ikuti. Saya akan cek ke Bapak-Bapak tadi yang menyampaikan apakah sudah terjadi perbaikan atau belum. Kalau enggak, nanti saya undang lagi di lain waktu. Terima kasih, karena saya masih ada cara yang lain, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya!